Cerita kekasih lihat jenazah Imam Masyikur, sebut ada lubang di dada sisi kiri. Tak pernah terbayangkan dalam benak Yuni Maulida, 23, bahwa kekasihnya, Imam Masyikur, 25, mengembuskan nafas terakhirnya dengan tragis. Padahal, Yuni dan Imam sudah merencanakan hari tunangan mereka pada 2024 mendatang di Aceh. Rencana tunangan, tahun depan, 2024, setelah Ramadan, ujar Yuni saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu, 6 September 2023. Namun, rencana tersebut seketika kandas usai Imam tewas disiksa oleh tiga oknum TNI. Imam yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di Tangerang Selatan itu diculik dari tokonya dan dimintai sejumlah uang. Karena tak bisa memenuhi permintaan ketiga oknum TNI, Imam pun disiksa di dalam mobil hingga tewas, lalu jasadnya dibuang ke waduk jati luhur. Percakapan terakhir pada Jumat, 11 Agustus 2023, Imam dan Yuni berbincang melalui sambungan telepon. Ini menjadi percakapan terakhir Yuni bersama korban. Berarti hari Jumat. Itu pembahasan pribadi saja, enggak ada yang membahas yang lain-lain, enggak ada, ucap Yuni. Setelah percakapan terakhir itu, Imam hilang kontak. Yuni lalu mendapat kabar bahwa Imam diculik sejumlah orang dari tokonya. Setelah mendengar kabar itu, Yuni bersama Ibunda Imam, Fauziah, 47, bertolak dari Aceh ke Jakarta untuk mencari keberadaan korban. Pihak keluarga Imam juga langsung melaporkan kasus penculikan Imam ke Polda Metro Jaya. Usai beberapa hari di Ibu Kota, Yuni dan Fauziah menerima informasi dari Polda Metro Jaya bahwa jasad pria tanpa identitas ditemukan di Bendung Curug, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat, pada Selasa, 15 Agustus 2023. Yuni langsung bergegas ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Karawang bersama Fauziah setelah mendapatkan informasi tersebut. Keduanya berangkat ke RSUD, Karawang, dengan perasaan cemas dan penuh pertanyaan. Jadi, saya ke Karawang untuk mengecek bahwa apakah itu benar-benar yang kita cari atau tidak, kata Yuni. Sesampainya di kamar jenazah, Yuni dan Fauziah terkejut. Jasad tersebut adalah Imam. Meski melihat hanya sesaat, Yuni masih ingat bagaimana kondisi calon tunangannya itu saat berada di kamar jenazah RSUD, Karawang. Beberapa hal yang menjadi catatan Yuni adalah luka di bagian kepala dan dada kiri Imam. Iya, saya melihat langsung. Kalau di kepala almarhum ada bekas luka, terus di dadanya sebelah kiri juga ada lubang, tutur Yuni. Kini, Yuni bersama keluarga mendiang Imam hanya bisa berharap agar para pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal. Adapun jasad Imam ditemukan di Bendung Curug, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat, pada Selasa, 15 Agustus 2023. Setelah ditemukan warga setempat, jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Karawang. Terima kasih.